Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Anak-anak, bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Sehat semuanya ya? Alhamdulillah Kita pada pagi hari ini Bisa dipertemukan dalam keadaan sehat Bisa belajar bersama Nah, pada pertemuan kali ini Bu Sul mau menyampaikan pembelajaran Al-Quran Hadis Yaitu pembelajaran 8 Tentang surat Al-Kafirun dan surat Al-Kawthar Nah, sebelum kita belajar Marilah kita berdoa Dengan sikap yang baik Yang khusus Dengan harapan Semoga doa kita oleh Allah Diterima Berdoa ya? Ila khadratin Nabi Mustafa Muhammadin InsyaAllah Allah Wa ala alihi wa ashabihi Wa azwazi wa zurriyatihi Wa ahli baytihi ajma'in Thuma ila ruhi mu'aziz M.I. Islamia Al-Fatiha A'udhu billahi minasyayantanirratim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin Ar-Rahmanirrahim Maliki yawmiddin Iyaka na'abudu wa iyaka nasta'in Ihdinas siratul mustaqim Siratul ladina an'amta alayhim Wairil ma'udubi alayhim Waladhalin Bismillahirrahmanirrahim Rabitu billahi rabbah Wabil islamitina Wabimuhammadin nabiyya Warasula Rabbi zidni ilma Warzuqni fahma Waja'alni min ibadika syurikhin Amin Anak-anak Baiklah Kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini Yaitu dengan pembelajaran Berapa tadi? Pembelajaran 8 Yaitu surat Al-Kafirun dan surat Al-Kawthar Nah KD yang akan kita Sampaikan adalah Memahami Al-Quran surat Al-Kafirun dan Al-Kawthar Serta dapat melakukan atau melafalkan surat Al-Kafirun dan Al-Kawthar Dengan benar Pada Bab yang pertama kita Jelaskan tentang surat Al-Kafirun dulu ya Ini adalah surat Al-Kafirun ya Surat Al-Kafirun Nah Al-Kafirun ini artinya adalah orang-orang kafir Jadi dalam surat Al-Kafirun ini akan menerangkan tentang orang-orang kafir dan orang-orang mu'min Nah Jadi disini sudah jelas bahwa Al-Kafirun artinya orang-orang kafir Nah orang-orang kafir ini adalah menyembah berhala Orang-orang kafir itu menentang dakwah Nabi Muhammad SAW Jadi orang-orang kafir ini adalah berhala Jadi yang disembah adalah berhala Jadi orang-orang kafir tidak menyembah Allah Nah kalau kita yang kita sembah adalah Allah Nah padahal orang-orang kafir Padahal orang-orang kafir ini adalah mendapat rezeki dari Allah Jadi orang-orang kafir ini juga diberi rezeki oleh Allah Jadi Allah memberi rezeki kepada orang-orang kafir Nah tetapi orang-orang kafir bagaimana? Tidak mau mensyukuri atas rezeki yang diberikan kepadanya Mereka ini juga berkorban ya Orang-orang kafir itu berkorban untuk berhalanya ya Jadi bolehkah kita menyembah kepada selain Allah? Tidak boleh ya Jadi kalau orang kafir itu menyembah berhala Sedangkan kita yang kita sembah adalah Allah Karena Allah yang memberi kita rezeki sebagai tanda syukur kita kepada Allah Gitu ya Nah jadi orang muslim ini harus pandai-pandai mensyukuri Apa yang diberikan Allah kepada kita Nah baiklah Surat Al-Kafir ini terdiri dari Berapa ayat? Surat Al-Kafir ini terdiri dari Dalam Yang ibu sampaikan dalam tayangan tadi Ada enam ayat ya Diturunkan di kota Mekah Ya adalah urutan surat yang ke-109 Jadi surat Al-Kafir ini ada enam ayat ya Urutan surat yang ke-109 Termasuk surat makiyah Mengapa disebut surat makiyah? Karena diturunkan di kota Mekah Al-Kafir sendiri artinya adalah orang-orang kafir Nama surat Al-Kafir diambil dari Ayat yang pertama Al-Kafir Nah Kita lanjutkan Nah ini ya Surat Al-Kafir ini Disebut juga Atau dinamakan juga dengan surat Al-Ibadah Nah Surat ini menegaskan Ibadah itu hanya kepada Allah Ibadah tidak boleh Menyembah berhala Jadi tidak boleh kepada berhala Yang kita sembah hanyalah Allah Nama lain dari surat Al-Kafir Adalah surat Al-Mukhoshisah Artinya apa? Artinya adalah penyembah Jadi Al-Mukhoshisah Artinya adalah penyembah Nah kandungan surat ini Ini dapat menyembuhkan penyakit syirik Jadi kalau Ini Kandungan yang ada ini Bisa menyembuhkan penyakit syirik Itu ya Nah kita lanjutkan Ini ya Surat Al-Kafir ini juga menjelaskan Ibadah kaum orang-orang kafir Jadi kaum kafir kurois ini menyembah berhala Kaum kafir kurois juga mengajak umat Islam untuk menyembah berhala Menyembah berhala ini berarti syirik Sementara syirik adalah dosa besar Jadi orang yang beriman Ini dilarang untuk mengikuti ibadah mereka Yang kita sembah hanyalah Allah Untukmu agamamu dan untukku agamaku Jadi yang disembah oleh orang kafir berhala sedangkan kita adalah Allah Gitu ya Kita lanjut Nah ini adalah bacaan surat Al-Kafirun Nah anak-anak harus bisa ya Ini melafalkan dan menghafal surat Al-Kafirun ayat 1 sampai dengan ayat 6 Coba kita lafalkan ya Anak-anak mendengarkan Nanti kalau sudah bisa belajar untuk melafalkan kemudian menghafal ya Kita bacakan Kita lafalkan Kita lafalkan Coba anak-anak mendengarkan ya Bismillahirrahmanirrahim Uliya ayyuhal kafirun La a'abudu ma ta'abudun Wa la antum a'abidu nama a'abud Wa la ana a'abidu ma'abadstum Wa la antum a'abidu nama a'abud Lakum dinukum waliyatin Ini adalah bacaan surat Al-Kafirun ayat 1 sampai dengan ayat 6 Nanti dibaca berulang-ulang ya Dengan harapan anak-anak nanti bisa hafal ya Surat Al-Kafirun ayat 1 sampai dengan ayat 6 Baiklah kita lanjutkan Yaitu yang kedua Surat Al-Kawasar Nah surat Al-Kawasar ini ada 3 ayat ya Surat Al-Kawasar ada 3 ayat Urutan surat yang ke-108 Kalau tadi urutan surat yang ke-109 dari 114 surat Nah kalau surat Al-Kawasar urutan dari ke-108 Ada 3 ayat diturunkan di kota Mekah Terkenal dengan surat Mekah Nah surat Al-Kawasar ini artinya Nikmat yang berlimpah Atau nikmat yang banyak Jadi Al-Kawasar ini Menjelaskan tentang nikmat Yang Diberikan Allah subhanahu wa ta'ala Allah selalu memberi nikmat yang berlimpah kepada hambanya Surat Al-Kawasar ini juga menjelaskan tentang perintah beribadah kepada Allah Sebagai rasa syukur atas nikmat Allah Kita diperintahkan beribadah dan berkurban Kita lanjut Nah ini adalah Surat Al-Kawasar Surat Al-Kawasar maaf ya itu tulisannya surat Al-Kafirun ya Ini yang betul ada surat Al-Kawasar Nanti Dilihat ya disitu ya Diganti surat Al-Kawasar Nah bunyinya Ya anak-anak harus Hafal atau Melafalkan dengan benar Dibaca berulang-ulang Dengan harapan bisa hafal Cuma tiga ayat ya Kalau surat Al-Kafirun tadi enam ayat Tapi kalau Al-Kawasar ini cuma tiga ayat ya Pendek-pendek Makanya anak-anak harus hafal Nah kita Lafalkan ya Coba didengarkan ya Bismillahirrahmanirrahim Inna a'poyna kalkawusar Fasollili rabbi kawanhar Inna shani'aka huwal abtar Dibaca berulang-ulang Supaya kamu nanti bisa hafal Nah Mungkin Untuk pembelajaran pada pagi hari ini Ibu cukupi sekian Mudah-mudahan Pertemuan pada pagi hari ini Bermanfaat dan membawa berkah Ya Tetap jaga kesehatan Jangan lupa Ikuti protokol Covid Jadi anak-anak tetap semangat Kalau mau keluar Tetap memakai masker Makan yang banyak Supaya imun kita kuat Kalau imun kita kuat Maka tidak akan mudah terserang penyakit Kita selalu berdoa Mudah-mudahan Pandemi ini segera Berlalu Sehingga kita bisa belajar Bersama dengan buku ru di Sekolah Gitu ya Jangan lupa Solatnya tidak boleh terlambat Solatnya tidak boleh terlambat Bangunnya pagi Solat subuh tidak boleh terlambat Selalu membantu orang tua Belajar dengan tekun Tidak boleh bermain terlambat Tidak boleh bermain terus Berdoa Mulai A'udhu billahi minasyayantanirrojim Bismillahirrohmanirrohim Al-Asr Innal insana lafi khusrin illa Illa alladzina amanu Wa amilu sholihati Watawasawu bilhaq Watawasawu bilshobr Bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa lagi pada hari-hari selanjutnya